Hai selamat sore kali ini kita memasuki kota bulu kumba ya ini ada pintu apa pintu gerbang ya gerbang-gerbang dengan tulisan selamat datang di bulu kumba ya ini adalah suasana kota bulu kumba Kabupaten bulu kumba jadi untuk teman-teman yang dari luar daerah atau daerah lain yang belum tahu bagaimana kondisi suasana kota bulu kumba ya ini kami mengajikan dalam video ini suasana dari kota bulu kumba yang ada di Sulawesi Selatan yang merupakan kabupaten bulu kumba ya sebelah kanan ini SPPU agak bergetar ya terus yang sebelah kanan ini nah ini di depan pagar hitam itu adalah kantor di BRD bulu kumba terus sebelah kiri sebelah kiri ini adalah mesjid 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 raya atau mesjid besarnya as islamic center bulu kumba ini banyak penjual buah-buahan dulian ini jadi itu mesjid agung atau mesjid besarnya nanti kita selain waktu kita akan review mesjid mesjid atau tempat-tempat yang sifatnya monumental di tiap-tiap daerah nah ini kita masih di suasana kota bulu kumba ibu kota daripada kabupaten bulu kumba ini kita masuk di jembatan jembatannya jembatan 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 jembatannya airnya cukup ini banyak air kita sampai inilah suasana daripada kota kumba ini arah masuk yang dari kota dari daerah bantaeng arah masuk ini suasananya kotanya bersih nanti kita coba kalau kalau kita terus-terus dari kalau bantaeng terus kita terus itu kita akan nanti akan ketemu dengan Kabupaten Sinjai yang ada di Sulawesi Selatan tapi kita spot kita belum kesana nanti lain waktu kita titip poin kita sudah sampai kita titip poin kita saat ini kita di bulu kumba nanti tepatnya di pantai bira yang ada di bulu kumba ini inilah suasananya kita coba lewati tadi motor itu jalan di tengah di pinggir ya ya ini kita ada lampu lalu intas yang ada di kota bulu kumba kita arahnya mau kemana ini mungkin terus ya kita akan terus kita tunggu lampu merah dulu ini sebelah kiri kalau terus tadi itu posisi kita di taman kota bulu kumba ya inilah inilah suasana kondisi kota bulu kumba kita akan ke oh ini motor mobil oh ini motor mobil dari tadi tidak jadi-jadi bilo ini inilah untuk teman-teman yang mau ingin tahu kondisi jalannya atau kondisi kota bulu kumba ini ada di tengah ini ada monumen kapal ada di taman terus di depannya lagi ini ini apa ini kantor apa ini ini di depan ada lapangan terus dikelilingi dengan macam-macam oh kantor kupati tadi di depan ada lapangan nah ini banyak warga yang lagi bersantai ini lampu merah lampu sudah nyala hijau kita jalan kita masih di dalam kota bulu kumba inilah penampakannya kita yang kita lewatin dan kita perlihatkan hanya yang kebetulan kita lewat kota bulu kumba jalan poros jalan poros ya ini biasanya kota itu kan banyak jalan-jalan yang lain tapi ini yang kita lewati saja posisi yang dilintasi oleh jalan poros kita coba menyajikan video menyajikan vlog tentang kota bulu kumba dan kondisinya ini cukup rame ya cukup besar terlalu cepat kita bawa mobil ini kecepatan kita hampir 40 km per jam dalam kota ya jadi mungkin videonya agak terlalu cepat ya oke kita kita macet ya cukup rame cukup rame bersih nah ini ada petunjuk jalan di atas ini terminal ini bis pantai bira nah kita akan ke kanan ini kita ke kanan kita melanggar enggak ini ya sepertinya enggak ya kalau di tangkap polisi enggak kayaknya kita posisi ke bira kalau enggak salah tadi petunjuknya tadi kalau kita ke kiri kita akan ke Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tapi ini kita akan ke bira Pantai Bira oke ya teman-teman inilah suasana kota gulukumba nah sebelah kiri ini banyak penjual buah-buahan untuk oleh-oleh nanti kalau mau kemana pulang ke rumah ini ini arah ke Pantai Bira Pantai Bira ya oke teman-teman terima kasih setelah tadi menyajikan vlog tentang spot spot kota melihat kota pulukumba dari dekat oke kita akan mencari spot lagi untuk di titik di titik lainnya terima kasih selamat sore selamat terima kasih teman-teman teman-teman teman-teman